Seperti yang sudah diberitakan, terdapat tiga anggota Satuan Brimopati yang diduga tewas tertembak pada hari Selasa pukul 18.30. Satu diantaranya merupakan putra daerah Pati yang berusia 32 tahun, yakni atas nama Budi Widodo berpangkat Brigadir yang berasal dari Desa Sugiharjo, Kabupaten Pati. Pihak keluarga menerima laporan duka tersebut pada pukul 12 malam dan jasad dibawa ke rumah duka pukul 10 Rabu pagi yang kemudian dikebumikan pada pukul 1 siang dengan pengawalan ketat jajaran kepolisian Resor Pati. Semua sudah ditangani sama Buda. Alhamdulillah dimetak keluarga seperti apa Pak sehari-hari Pak? Baik, lugu, tetangga juga enak dia jam ubrum. Sempat ada firasat Pak sebelum lu pergi? Ya ada, cuma pak lihnya ada bersin-bersin, tiap 2 jam sehari. Untuk terakhir berangkat, tugas itu hari apa Pak? Hari Senin, soalnya hari kalau nggak salah hari Kamis itu berpulang dari Jakarta. Mepam dinam kemarin. Sempat pamit atau yang seperti nggak biasanya mungkin? Setengah enam sebelum kejadian, itu sempat video call sama anak istrinya di rumah. Jadi belum ada, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Lebih lanjut, pihak keluarga memilih mengikhlaskan kepergian Budi Widodo dan menyerahkan proses penyidikan kepada Polda Jawa Tengah. Oksan Nurajai, Simpang Lima TV, melaporkan.